Jumpa lagi di channel Cash & Solution. Pada video ini, kita akan membahas secara khusus mengenai metod-metod yang bisa kita gunakan sebagai DOM Selector. DOM Selector berfungsi untuk memilih elemen mana yang hendak kita ubah. Pada video sebelumnya, kita telah melihat beberapa fungsi DOM seperti mengubah konten dan warna. Pada saat itu, kita menggunakan DOM Selector dengan nama document.all. Namun itu hanya untuk keperluan contoh singkat saja ya, karena pada kenyataannya kita tidak pernah menggunakan selector document.all karena cara penggunaannya terlalu sulit. Di slide kita bisa melihat 5 buah metod yang sering digunakan sebagai DOM Selector. Yang paling sering digunakan adalah getElementById di mana kita bisa memilih elemen berdasarkan nilai dari attribute ID-nya. Kemudian ada metod getElementsByTekName dan getElementsByClassName yang sesuai dengan nama metodnya bisa kita gunakan untuk memilih elemen berdasarkan TagName dan ClassName. Yang perlu diperhatikan di sini adalah metod getElementById pada bagian akhir tulisan elemen tidak mengandung huruf S. Artinya kita hanya memilih satu buah elemen. Sedangkan pada metod getElementsByTekName dan getElementsByClassName, pada akhir kata elemen terdapat huruf S yang mengartikan bahwa elemen adalah kata benda jama' jadi kedua metod ini bisa digunakan untuk memilih banyak elemen sekaligus. Pada javascript versi yang lebih baru, terdapat metod querySelector di mana kita bisa memilih elemen dengan menggunakan selector CSS. Metod ini bisa dengan cepat menjadi popular karena jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan ketiga metod sebelumnya. Metod querySelector hanya bisa digunakan untuk memilih satu buah elemen, sedangkan metod querySelectorAll bekerja dengan cara yang sama namun bisa memilih banyak elemen sekaligus. Di luar dari kelima metod ini, masih ada beberapa DOM selector lain namun tidak kita bahas dalam video ini karena jarang digunakan. Kita langsung coba praktek ya. Di sini saya sudah menyiapkan file HTML sederhana yang isinya masih sama dengan video sebelumnya namun pada bagian akhir saya menambahkan tag image dan script sedangkan isi dari scriptnya masih kosong. Kalau kita jalankan di browser maka hasilnya seperti ini dan kita buka bagian console kita coba DOM selector melalui console terlebih dahulu. Kita akan coba metod pertama ya yaitu getElementById metod ini adalah DOM selector dengan kinerja yang paling cepat dan akurat. Namun metod ini memiliki satu kelemahan terbesar yaitu kita harus melakukan perubahan pada halaman HTML untuk menambahkan attribute ID. Jadi kita harus kembali ke source code HTML misalkan kita hendak memilih bagian tag judul halaman maka pada tag kita harus menambahkan attribute ID sebagai contoh kita beri nilai my ID kita refresh browser kita bisa ketik kodenya seperti ini document.getElementById dan argumennya adalah my ID maka browser mengembalikan elemen judul halaman yang enaknya dari Chrome Developer Tools adalah kalau kita mengarahkan mouse ke atas elemen tersebut maka browser akan memberikan highlight pada tampilan halamannya jadi kita bisa lebih mudah pada saat melakukan debugging perhatikan bahwa javascript adalah bahasa pemograman yang bersifat case-sensitive artinya penggunaan huruf besar dan huruf kecil harus sama persis dan perhatikan pada metode getElementById harus menggunakan E, B, dan I besar karena secara default javascript menggunakan penamaan camelCase dimana kalau satu metode terdiri dari banyak kata maka kata pertama menggunakan huruf kecil sedangkan kata berikutnya harus menggunakan huruf besar di setiap huruf pertama kalau misalkan kita ganti getElementById dengan menggunakan huruf I kecil maka kita mendapatkan error bahwa metode tidak berhasil ditemukan begitu juga yang terjadi dengan attribute ID perhatikan disini kita menuliskan my ID dengan menggunakan huruf kecil semua sama persis dengan di kode HTML pada penamaan ID tidak ada standar penggunaan camelCase, lowerCase, maupun cara penulisan lainnya jadi kebetulan disini kita menggunakan huruf kecil semua kalau pada saat memanggil getElementById kita menyebutkan my ID dengan menggunakan huruf I besar apakah yang akan terjadi ternyata metode getElementById tidak berhasil menemukan elemen judul halaman dan sebagai hasilnya, metode mengembalikan nilai null nilai yang dikembalikan oleh getElementById bisa kita simpan lagi sebagai variable ataupun konstanta sebagai contoh, kita buat konstanta dengan nama title untuk menyimpan getElementById my ID kalau kita lihat lagi isi dari title maka kita mendapatkan kode HTML dari elemen si judul halaman namun aslinya title ini bukan kode HTML ya title ini adalah sebuah objek untuk melihat apa saja isi objeknya kita bisa menggunakan perintah console.dir title lalu kita bisa melihat apa saja isi metode dan properti yang dimiliki oleh objek title disini ada properti dengan nama inner text yang berisi judul halaman properti ini adalah yang mengatur text yang dikandung oleh elemen ini kita sudah belajar dari video sebelumnya untuk mengubah text maka kita bisa memberikan nilai baru pada properti inner text kita coba ganti ya textnya menjadi SkysonSolution kita ketik kodenya title.innerText sama dengan SkysonSolution dan sekarang tampilan dari halaman HTML kita pun sudah berubah judulnya berubah menjadi SkysonSolution sayangnya perubahan disini tidak permanen kalau kita melakukan refresh pada browser maka judul kembali menjadi judul halaman kalau kita ingin skrip kita melakukan perubahan secara permanen maka kita harus menuliskan kodenya di dalam file DOM.js jadi kita buka kembali source code kita kali ini kita buka file DOM.js pertama kita buat dahulu konstanta title untuk menyimpan elemen myID dan untuk contoh manipulasinya kita coba ubah warnanya menjadi merah di video sebelumnya kita sudah belajar ya kita bisa menggunakan properti style.color kita isikan dengan nilai red kita simpan dan jalankan di browser dan sekarang judul sudah berubah menjadi berwarna merah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan disini berhubung kita sudah memasuki materi DOM maka posisi dari tag skrip kita akan sangat berpengaruh kalau kita buka lagi halaman HTML maka bisa dilihat bahwa disini kita menaruh skrip di bagian akhir tepatnya sebelum tag penutup body kalau kita mengikuti standar HTML lama maka semua CSS dan JavaScript seharusnya ditaruh di dalam tag head misalkan kita pindahkan ya tag skrip menjadi di dalam tag head tepatnya di sebelum tag penutup head apakah yang akan terjadi kita coba refresh browser ternyata skrip kita tidak jalan kalau kita lihat di konsol terdapat error dimana kita mencoba untuk membaca properti style dari nilai null mengapa hal ini bisa terjadi kita mesti tahu terlebih dahulu cara kerja browser kalau kita lihat di address bar maka kita bisa melihat bahwa kita meminta browser untuk membuka file index.html artinya kita mulai dari source code bagian HTML browser akan bekerja dari atas ke bawah dan setiap barisnya browser memulai membaca dari kiri ke kanan jadi kalau kita telusuri browser akan bekerja mulai dari doc type kemudian HTML kemudian HTML meta title hingga ke script pada saat ketemu text script maka browser akan pindah ke source nya yaitu DOM.js dan pada baris pertamanya browser berusaha menjalankan get element by ID my ID namun apa yang terjadi kita lihat lagi bagian HTML nya browser baru loading dari dot type hingga title saja sehingga bagian judul halaman masih belum diproses dan get element by ID tidak berhasil menemukan elemen tersebut dan mengembalikan nilai null dan secara otomatis baris keduanya menjadi error dari kasus seperti inilah kemudian muncul standar baru dimana text script ditaruh di bagian akhir halaman atau tepatnya di sebelum text penutup body alasan pertamanya adalah agar halaman HTML nya diproses terlebih dahulu dan semua elemen-elemen yang diperlukan sudah masuk ke memori sehingga DOM selector akan berhasil menemukan elemen yang diinginkan alasan keduanya adalah kurang lebih tetap sama ya agar halaman HTML nya diproses terlebih dahulu dan langsung ditampilkan di layar setelah itu barulah browser mengunduh dan memproses javascript jadinya di mata user situs kita seolah-olah bisa langsung tampil karena proses yang berat dilakukan di bagian belakang kita kembalikan dahulu text script kita ke bagian akhir sebelum text penutup body kita refresh browser dan script sudah berjalan dengan normal kemudian perhatikan juga bahwa kita memilih elemen berdasarkan attribute ID yang bernilai myID jadi kalau attribute ini kita pindahkan ke elemen lain misalkan saya pindahkan ke daftar pertama maka yang berwarna merah adalah daftar pertama apakah yang terjadi apabila ada dua elemen yang memiliki ID dengan nilai myID kita coba ya kita kembalikan lagi ID pada judul sekarang ada dua elemen yang memiliki ID myID kita coba refresh browsernya dan ternyata yang berubah warna hanya judul halaman perlu diingat bahwa attribute ID hanya boleh menggunakan nilai yang sama untuk satu tag saja ya jadi apabila ada dua tag yang menggunakan ID yang sama maka yang diakui adalah tag yang pertama kali ditemukan oleh browser atau pada source code berada di bagian atas sekarang kita hapus dahulu ID pada daftar pertama lalu kita ubah source code javascript kita menjadi komentar dan kita tambahkan dahulu komentar contoh satu get elemen by ID kita akan mempelajari metode kedua yaitu get elemen by tag name metode ini mengambil elemen berdasarkan tag name atau nama tagnya kalau kita lihat kembali ke source code html yang dimaksud dengan nama tag adalah kata pertama di setiap tag disini kita bisa melihat contohnya ada tag body h1 ol li img dan script pertama kita coba dahulu mengambil tag yang jumlahnya banyak ya yaitu tag li yang jumlahnya ada tiga kita coba ketik kodenya di console document get elemen by tag name dalam kurung li kita mendapatkan hasil yang berupa html collection yang isinya ada tiga buah li kalau kita buka kita bisa melihat di kirinya ada nomor index dan di kanannya ada elemennya yaitu li kalau kita arahkan mouse ke atas li maka kita bisa melihat browser memberikan highlight terhadap li yang sedang kita tunjuk disini juga ada property length yang nilainya adalah tiga dan kita bisa membuat konstanta misalkan dengan nama list untuk menyimpan hasil get elemen by tag name namun cara menggunakan list ini sedikit berbeda dari sebelumnya kalau sebelumnya kita bisa mengubah isi text dengan menuliskan list.inner text sama dengan skyscensolution namun disini hasilnya tidak ada yang berubah ya hal ini disebabkan karena kita mengubah property inner text dari html collection bukan mengubah elemennya kalau kita hendak menunjuk elemen maka kita harus menambahkan index setelah list misalkan kita hendak mengubah daftar ketiga yang nomor indexnya adalah 2 maka kodenya menjadi list dalam kurung siku 2 titik inner text sama dengan skyscensolution dan sekarang text daftar ketiga berubah menjadi skyscensolution jadi cara menggunakan html collection mirip dengan cara menggunakan array kita mesti menambahkan kurung siku dan nomor indexnya untuk mengakses elemen html collection juga memiliki property length yang menunjukkan jumlah elemen yang disimpan di dalamnya namun perlu diingat disini bahwa html collection tidak memiliki array method jadi kita tidak bisa menggunakan method seperti for each filter map dan lain-lain kita bisa coba mengambil elemen lainnya misalkan kita ingin mengambil elemen h1 document.getelements by tag name h1 kemudian kita mendapatkan html collection yang isinya hanya satu elemen ingat bahwa walaupun isinya hanya satu ketika kita hendak mengakses elemen tersebut kita tetap harus menggunakan kurung siku dan nomor indexnya bagaimana kalau kita mengambil elemen yang sama sekali tidak ada di halaman misalkan kita ambil elemen h2 kita tetap mendapatkan hasil html collection hanya saja html collection ini isinya adalah 0 bisa dilihat dari nilai property length kita kembali ke source code dan kita ulangi kode kita di console tadi namun sebelumnya kita tambahkan komentar dahulu contoh kedua yaitu getelements by tag name kita buat konstantanya dahulu konstantalis isinya diambil dari document titik getelements by tag name li selanjutnya kita ingin mengubah warna list menjadi merah kita bisa ketikan kodenya seperti ini list ke 0 titik style titik color sama dengan red kita simpan dan refresh browser sekarang warna daftar pertama berubah menjadi merah kalau kita ingin mengubah daftar kedua dan daftar ketiga menjadi merah maka kita bisa copy paste kodenya dan kita ganti nomor indexnya menjadi 1 dan 2 sekarang ketiga daftar berubah menjadi warna merah namun cara seperti ini tidak disarankan ya alasan utamanya karena terjadi penggandaan kode untuk mengubah warna alasan keduanya adalah karena kode kita hanya bisa berjalan kalau jumlah daftarnya adalah 3 kode akan error apabila jumlahnya berubah maka cara yang lebih disarankan adalah dengan menggunakan looping for kita komentari dahulu kode ini lalu kita tambahkan kodenya menggunakan looping pertama kita buat looping dahulu yang dimulai dari i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari list titik length kemudian ada increment pada i di dalam loop pertama kita buat dahulu konstanta element yang nilainya diambil dari list ke i dan kemudian kita coba ubah properti element titik style titik color menjadi red kita simpan dan refresh browser sekarang ketiga daftar telah berhasil berubah menjadi merah bagi teman-teman yang masih bingung mengenai looping for bisa review kembali materi perulangan pada playlist belajar javascript dasar kita lihat kembali source code nya nah berhubung html collection ini bersifat iterable maka kita bisa mempersingkat dua baris kita bagian for dan const element ini menjadi satu baris looping dengan menggunakan sintax for off pertama kita komentari dahulu ya kode looping kemudian di bawahnya kita buat ulang looping for di dalamnya kita buat konstanta elemen yang diambil dari list jadi kata kuncinya adalah off kemudian nama variabelnya list di dalam loop sama seperti di atas kita menggunakan properti style color dari element untuk mengisinya dengan warna red atau kali ini kita berubah sedikit menjadi blue aja supaya ada sedikit perubahan kita lihat hasilnya di browser sekarang warna dari ketiga daftar sudah berubah menjadi biru kita lihat lagi di source code looping yang di atas menggunakan 4e sedangkan looping yang di bawah menggunakan for off keduanya berfungsi dengan sama hanya saja looping for off lebih sederhana namun hanya bisa dilakukan pada objek yang bersifat iterable jadi list di sini harus iterable kita lanjutkan ke materi berikutnya bagaimana kalau ternyata di halaman HTML kita terdapat dua buah list sebagai contoh kita buka kembali kode HTML dan kita tambahkan satu list lagi misalkan daftar buah-buahan jadi saya copy dari tag pembuka OL hingga tag penutup OL kita paste satu kali di bawahnya dan isinya kita ubah misalkan kita memiliki empat macam buah apel apel mangga pisang dan jambu kita simpan dan refresh browser ternyata semua daftar berubah menjadi biru mengapa? karena kita mengambil semua elemen li kita tidak peduli apakah li tersebut berada di OL yang atas atau OL yang bawah sekarang kita masuk ke contoh kasus berikutnya bagaimana kalau kita ingin mengubah warna di daftar buah saja sementara daftar yang berada di atas tidak berubah warna apakah kita bisa melakukan seleksi seperti ini? jawabannya adalah bisa ya namun untuk membantu kita perlu menambahkan ID pada setiap OL untuk OL yang pertama kita tambahkan ID sama dengan numbers karena isinya adalah angka sedangkan yang OL kedua kita berikan ID fruit buah-buahan kita simpan dan refresh browser pertama kita coba dahulu di console kita jalankan kode document get elements by tagname li maka kita mendapatkan 7 buah li browser mengambil semua li tidak peduli li berada di OL yang mana untuk mengakalinya pertama kita harus mengambil OL yang mengandung semua nama buah terlebih dahulu yaitu OL dengan ID sama dengan fruit kita bisa mengambil elemen OL ini dengan menggunakan metode get element by ID dan kita simpan nilainya di constant fruit kita lihat kembali isi dari fruit kita mendapatkan OL yang isinya 4 buah li selanjutnya kita bisa memanggil metode get elements by text name namun kali ini menggunakan objek fruit maka kita mendapatkan 4 buah li hanya nama buahnya saja kita pindahkan kode kita ke source code jadi jadi disini sebelum kita membuat konstanta list kita mesti buat dahulu konstanta fruits yang isinya diambil dari document get element by id fruits dan kemudian list jangan menggunakan objek dokumen melainkan menggunakan objek fruits kita simpan dan jalankan di browser dan sekarang yang berubah menjadi warna biru hanya daftar buah saja kita masuk ke metode yang ketiga yaitu metode get elements by class name metode ini memilih elemen yang memiliki atribut nama kelas tertentu kita bisa dengan mudah menambahkan suatu elemen ke dalam seleksi asalkan kita diperbolehkan untuk mengubah kode HTML dan menambahkan atribut kelas ke dalam tag sebagai contoh kita ingin mengubah warna daftar namun hanya daftar tertentu saja sama seperti contoh kasus yang barusan kita ingin menggunakan metode get elements by class name kalau kita ingin menggunakan metode get elements by class name maka pertama kita mesti menambahkan dahulu atribut kelas pada tag yang hendak kita ubah kita misalkan nama kelas nya adalah list item kita ke kode pertama javascript dulu ya pertama kita ubah dahulu saja kode sebelumnya menjadi komentar supaya tidak bercampur dengan kode baru kita lalu kita tambahkan komentar baru mulai dari sini kita masuk ke contoh ketiga yaitu get elements by class name lalu kita ke kode html kita kita tambahkan attribute class sama dengan list item kita copy paste ke semua tag li yang merupakan nama buah kita simpan dan refresh browser dan kita coba pada console dulu ya dokumen titik get elements by class name nama classnya adalah list item dan kita pun mendapatkan hasil html collection yang ada 4 buah isi isinya adalah keempat li yang berupa nama buah kita coba tuliskan kembali di source code javascript kita pertama kita buat dahulu konstanta list yang isinya diambil dari document titik get elements by class name list item kemudian kita lakukan looping for of untuk mengubah warna element menjadi green kita simpan dan jalankan di browser dan sekarang semua nama buah berubah menjadi hijau cara memilih get elements by class name lebih mudah dan lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan get elements by tag name dengan cadetan kita boleh mengubah kode html dan boleh mengubah class dari elemen yang bersangkutan untuk menambahkan ke dalam pilihan kita tinggal tambahkan classnya dan untuk mengeluarkan dari pilihan kita tinggal menghapus classnya juga sebagai contoh kita ingin agar judul berubah menjadi warna hijau kita tinggal ke kode html pada tag h1 kita tinggal tambahkan saja class list item dan sekarang judul pun berubah menjadi warna hijau kemudian kalau misalkan kita ingin agar nama buah yang berwarna hijau hanya yang nomor ganjil saja sedangkan nama buah dengan nomor genap dikeluarkan dari seleksi kita tinggal ke kode html kemudian kita hapus attribute class dari nama buah yang bernomor genap kita hapus juga class dari tag h1 jadi sekarang yang berwarna hijau hanya nama buah yang bernomor ganjil saja oke ya semoga teman-teman bisa mengerti mengenai 3 metode pertama untuk memilih elemen DOM apabila teman-teman masih bingung bisa coba ulangi lagi video ini dan kalau masih ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar sekarang kita lanjutkan kedua metode terakhir dari DOM selector kita yaitu query selector dan query selector all kedua metode ini sama-sama menggunakan selector CSS untuk memilih elemen yang membedakannya adalah query selector hanya bisa memilih satu elemen saja sedangkan query selector all bisa memilih banyak elemen nah bagi teman-teman yang sudah mengikuti video kursus lengkap front-end developer ini dari awal tentunya masih ingat selector CSS kita sudah menonton beberapa video yang secara khusus membahas mengenai hal ini dengan menggunakan selector CSS yang tepat kita bisa memilih kembali elemen-elemen sesuai dengan tiga metode yang sudah kita pelajari barusan jadi kita akan membahas kembali contoh kasus kita dari yang pertama tadi kita menggunakan get element by id untuk mengubah judul menjadi warna merah dalam kasus ini kita menambahkan attribute id sama dengan myid pada judul kita coba di browser terlebih dahulu kita panggil document query selector sebagai argumennya adalah selector CSS untuk memilih id kalau teman-teman masih ingat kita menggunakan timbol hashtag dikuti dengan nama id dan kita pun mendapatkan hasil elemen h1 judul halaman jadi kita kembali ke source code javascript kita komentari dahulu source code sebelumnya sekarang kita tambahkan komentar baru kembali ke contoh 1 get elemen by id hanya saja kali ini kita membuat solusi yang menggunakan query selector jadi kita bikin konstanta title yang diambil menggunakan query selector hashtag my id kemudian kita ubah warnanya menjadi merah title titik smile titik color sama dengan red kita simpan dan jalankan di browser dan sekarang judul sudah berubah menjadi warna merah kita lanjutkan ke contoh kasus kedua yang tadi kita bahas menggunakan get elements by tag name kita hendak memilih semua nama buah dan mengubah warnanya menjadi biru pertama kita ubah dahulu source code kita menjadi komentar kita bikin komentar baru kita masuk ke contoh kedua get elements by tag name kita simpan dan refresh browser dan kita coba dahulu di console bagi bagi teman-teman yang masih ingat selector pada CSS bagaimana cara mengambil semua elemen li kita coba panggil document.queryselector dan argumennya kita cukup tuliskan li saja browser mengembalikan elemen li namun berhubung query selector hanya bisa mengembalikan satu elemen saja maka kita mendapatkan li yang berada di paling atas alias yang pertama kali ditemukan kalau kita ingin memilih semua elemen li maka kita harus menggunakan metode query selector all maka kita mendapatkan hasil 7 buah li artinya kita mendapatkan semua li berhubung kita hanya ingin mengambil li daftar buah saja yang kalau kita lihat di source code html berada di dalam id fruit maka kita bisa menggunakan descendant selector li yang berada di dalam id fruit maka kodenya menjadi argumennya berubah menjadi hashtag fruits spasi li dan kita mendapatkan 4 buah li yang isinya hanya nama buah saja berhatikan disini bahwa hasil hasil yang kita dapatkan adalah berupa node disk bukan berupa html collection seperti hasil dari get elements by tag name apa bedanya node disk dengan html collection kalau pada html collection kita mendapatkan hasil hanya berupa element saja sedangkan pada node disk kita bisa mendapatkan hasil yang berupa node dan node ini bisa berupa element attribute ataupun text kebetulan pada contoh ini hasil node disk hanya berupa element saja ya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai perbedaan ini perbedaan berikutnya adalah kalau kita buka prototipenya ternyata node disk memiliki beberapa metode tambahan yang tidak dimiliki oleh html collection misalnya seperti entries dan for each metode for each ini bisa membantu kita untuk melakukan iterasi isi dari node list sekarang kita kembali ke softcode javascript kita dan kita tuliskan kode untuk merubah nama buah menjadi warna biru pertama kita buat dahulu konstanta fruits lalu kita seleksi nama buah menggunakan metode document.query selector all argumennya sama seperti tadi ya hashtag fruits spasi li kemudian kita panggil metode switch titik for each argumennya berupa function dengan satu parameter yaitu element kemudian apa isi dari function tersebut kita ubah property element titik style titik color menjadi blue kita simpan dan refresh browser sekarang semua nama buah sudah berubah menjadi warna biru berarti kita telah berhasil memecahkan contoh kasus kedua dengan menggunakan query selector all kita ubah kembali kodenya menjadi komentar sekarang kita masuk ke contoh kasus terakhir yang kita selesaikan menggunakan get elements by class name kita tambahkan komentar contoh tiga get elements by class name kita coba di console terlebih dahulu kalau kita ingin mengambil semua elemen yang mengandung class tertentu maka argumennya gampang kita tinggal tambahkan titik diikuti oleh nama class dokumen titik query selector all titik list item kita pun mendapatkan hasil 2li yaitu nama buah dengan nomor urut ganjil jadi tinggal kita tulis lagi di source code kita kita copy paste saja dari source code sebelumnya kita hanya perlu mengubah argumennya saja menjadi titik list item dan warnanya menjadi hijau dan sekarang kita sudah berhasil memecahkan contoh kasus ketiga dengan menggunakan query selector all oke ya kita sudah melihat bagaimana fleksibilitas dari query selector sehingga method ini bisa memecahkan semua masalah yang awalnya kita pecahkan menggunakan get element sekarang kita akan melihat lagi cara memecahkan masalah ketiga tanpa menggunakan attribute id maupun class jadi kita tetap bisa melakukan seleksi walaupun tidak diperbolehkan untuk merubah kode HTML kita ubah dahulu kode kita menjadi komentar lalu kita coba lagi di konsol bagaimana cara memilih li daftar buah yang hanya nomor ganjil saja menggunakan selector CSS pertama kita coba dahulu document.queryselectorall kita pilih li yang berada di dalam ol kodenya adalah ol spasi li dan kita mendapatkan 7 buah li karena semua li berada di dalam ol selanjutnya kita lihat lagi bahwa daftar buah berada di ol yang nomor 2 ol 1 ol 2 berarti kita harus melakukan seleksi hanya ol nomor 2 saja disini kita bisa menggunakan shadow class n of type nomor 2 sekarang kita mendapatkan 4 buah li yang merupakan nama buah selanjutnya kita pilih lagi hanya nama buah yang bernomor ganjil saja jadi kita tambahkan lagi shadow class sama end of type juga dengan argument odd atau alias ganjil dan kita mendapatkan nama buah namun hanya nomor urut ganjil saja kita copy ya source code yang sudah kita buat ini lalu kita ke script javascript dan kita paste kita simpan di constanta fruit lalu kita hidupkan kembali fungsi untuk mengubah warnanya menjadi hijau kita simpan dan jalankan di browser kurang tanda sama dengan dan kita pun berhasil mengubah warna dari buah yang bernomor ganjil menjadi warna hijau jadi disini ada dua buah solusi untuk kasus ketiga yang pertama adalah menggunakan selector class saya pindahkan ke atas yang pertama cara ini bisa kita gunakan apabila di kode HTML sudah terdapat class atau kita diperbolehkan untuk mengubah kode HTML untuk menambahkan class sendiri sedangkan cara kedua adalah menggunakan schedule class kita tetap bisa memilih elemen tanpa perlu mengubah HTML jadi kita sudah melihat betapa fleksibelnya query selector sehingga kita tetap bisa memilih elemen tanpa perlu mengubah kode HTML dengan catatan kode HTML benar-benar tidak diubah lagi karena kalau ada penambahan pada kode HTML ada kecenderungan bahwa nomor urut elemennya turut berubah dan kemungkinan bisa menyebabkan kode kita menjadi error metode query selector ini dengan cepat menjadi populer karena fleksibilitas dalam penggunaannya hanya saja metode ini tetap memiliki kelemahan dengan menggunakan query selector artinya kita mesti menuliskan kode CSS di dalam kode JavaScript hal ini kurang sesuai dengan konsep pemisahan antara HTML CSS dan JavaScript oke sampai disini dulu video kita kali ini bagi yang ingin mengunduh source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video jangan lupa subscribe ke channel SkySense solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami dan sampai bertemu lagi di video berikutnya selamat menikmati